Rayap merupakan hewan yang kerap dianggap menjengkelkan karena banyak menimbulkan kerugian, terutama di bidang properti. Rayap banyak mendiami tempat-tempat yang gelap dan lembab. Berikut fakta menarik tentang rayap yang dapat menambah wawasan kamu. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan roko-nya agar kalian bisa lebih santai menyimak penjelasannya. Rayap berkasta pekerja dan rayap prajurit merupakan rayap yang buta dan tidak memiliki organ reproduksi yang sempurna. Meskipun rayap kasta prajurit dan pekerja terkadang memiliki jenis kelamin, jantan dan betina, pada dasarnya mereka mandul. Namun, tugas mereka sangat krusial. Mereka akan menjaga sarang dan ratu mereka. Kebanyakan kerusakan yang dialami oleh properti adalah akibat ulah rayap pekerja. Mereka akan memakan kayu dan kertas untuk dijadikan sumber energi dan bahan baku sarang bagi koloni mereka. Koloni rayap diperkirakan sudah ada 150 sampai 160 juta tahun lalu. Kebanyakan, fosil rayap yang ditemukan berusia antara 17 hingga 20 juta tahun lalu. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan fosil rayap yang berusia 100 juta tahun dan ini membuktikan bahwa perilaku sosial rayap purba juga tidak kalah maju dengan rayap modern. Setiap 15 detik sekali, ratu rayap akan mengeluarkan telur yang kemudian menjadi pupa rayap. Ratu rayap bahkan bertelur sepanjang hidupnya alias tidak akan pernah berhenti sampai dia mati. Dalam kerajaan rayap, mereka akan membagi-bagi tugas masing-masing sesuai dengan jabatannya. Jabatan tertinggi adalah ratu rayap yang bertugas menjaga koloni dengan cara terus bertelur sepanjang hidupnya. Golongan kedua yaitu yang bertugas sebagai tentara atau rayap penjaga, dan yang terakhir adalah golongan rayap pekerja. Wah, sangat unik sekali bukan? Jika membuka sarang rayap, kamu akan melihat banyak lubang-lubang kecil di dalam sarang tersebut. Ternyata, itu bukan sembarang lubang, melainkan banyak labirin yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Sarang rayap juga dibentuk dengan sangat megah. Rayap merupakan arsitek yang sangat tangguh dan cerdas. Mereka dapat membangun sarangnya setinggi lebih dari 5 meter. Rayap merupakan serangga yang selalu bekerja selama 24 jam alias mereka tidak pernah tidur. Sepanjang hidup mereka tak pernah beristirahat. Wah, sangat mencengangkan bukan? Siklus hidup mereka juga sangat panjang, berbeda dengan semut yang siklus hidupnya hanya beberapa bulan saja. Rayap mampu bertahan hidup selama 2 tahun. Jadi, jika rayap mulai menyerang bagian rumah Anda yang terbuat dari kayu, bersiaplah dengan risiko terburuk karena mereka bekerja dengan sangat gigih dalam waktu 2 tahun. Seperti yang kita tahu bahwa rayap menjadi musuh besar bagi dunia properti di seluruh dunia. Kehancuran yang terjadi akibat rayap bisa sangat masif dan luas. Bahkan, jika properti tersebut telah mendapatkan anti-rayap, itu tidak menjamin 100% bahwa properti dapat terbebas dari rayap. Kerugian properti di Amerika yang ditimbulkan akibat rayap mencapai 5 miliar dolar Amerika atau 70 triliun rupiah tiap tahunnya. Tentu, ini bukan angka yang sedikit. Rayap menggunakan feromon atau aroma kimia khusus untuk berkomunikasi dan mengendalikan perilaku satu sama lain. Rayap akan meninggalkan jejak aroma untuk memandu yang lain dengan kelenjar khusus yang ada di dadanya. Setiap koloni rayap menghasilkan aroma berbeda yang diidentifikasi oleh bahan kimia pada kutikula mereka. Pada beberapa jenis rayap, ratu bahkan bisa mengendalikan pertumbuhan dan peran anaknya dengan memberikan mereka makanan kotoran yang mengandung feromon. Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas. Rayap juga dikenal sebagai hewan yang sangat gemar memakan selulosa yang biasanya didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu lainnya. Itu sebabnya, rayap dianggap hama yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam dunia properti. Pada umumnya, rayap terbagi menjadi tiga kelompok koloni utama, yakni bawah tanah, kayu kering, dan kayu basah. Masing-masing koloni terdiri dari rayap pekerja, prajurit, dan swarmer atau rayap reproduksi. Swarmer inilah yang biasanya menjadi laron dan bertugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap itu dapat bereproduksi. Sebagian koloni rayap bersifat mandul sehingga untuk melanjutkan kelangsungan hidup, mereka membutuhkan subspesias bernama swarmer, laron, tadi. Di balik sifatnya yang merusak properti, ternyata rayap memiliki fungsi biologis bagi keseimbangan ekosistem. Rayap dapat menjadi pengurai atau dekomposer tanah alami yang baik. Secara tidak langsung, tanah yang terurai secara alami dapat memberikan manfaat bagi tanaman dan makhluk hidup lainnya. Nah, itulah fakta unik dan menarik tentang rayap. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kamu, ya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!